Terima kasih yang masih bersama kami di seputar Bandung Bria Malam. Pembesar jagat media sosial dihebohkan dengan video yang memperlihatkan pria parubaya di Kabupaten Bandung mengaku berpenghasilan Rp1.500-Rp2.000 perharinya. Namun hal tersebut dibantah keras oleh kepala desa setempat pria parubaya tersebut tinggal karena yang bersangkutan memiliki rumah permanen 3 tingkat, dua unit sepeda motor dan barang-barang layak pakai di rumahnya. Sejak tiga hari terakhir, jagat media sosial Instagram, Facebook, dan Twitter dihebohkan dengan adanya postingan video yang memperlihatkan seorang pria parubaya berusia 70 tahun yang tengah berbincang dengan perekam video. Dalam video berdurasi 59 detik tersebut, kakek yang diketahui bernama Tono ini nampak seperti seorang pemulung dan mengaku berpenghasilan Rp1.500 hingga Rp2.000 perharinya. Dalam video, Tono pun mengaku penghasilannya ini hanya cukup untuk membeli kerupuk dan air mineral saja. Bahkan dirinya mengaku sering menahan lapar dan tidak makan. Melihat kondisi ini, banyak warga net yang berempati dan prihatin turut mendoakan serta membagikan postingan tersebut ke akun-akun pemerintahan. Bahkan tak sedikit juga warga yang datang langsung ke rumah Tono dan menyisihkan hartanya untuk membantu kehidupan sehari-harinya. Menanggapi video viral tersebut, Kepala Desa Pangahuban, Neb Rusna membantah keras kondisi Tono yang sebenarnya tidak memprihatinkan sebagaimana yang diceritakannya dalam video. Tono yang tinggal di kampung babakan Sondari RT2 RW7 Desa Pangahuban, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung ini bahkan memiliki hidup yang berkecukupan. Selain itu, Tono pun tinggal di rumah pribadi bertingkat 2 yang sedang melakukan pembangunan untuk lantai ketiga. Di dalam rumahnya juga terdapat 2 unit sepeda motor dan perabotan serta barang-barang yang layak pakai. Tak hanya itu, kedua anak Tono pun bekerja di pabrik yang cukup besar dekat rumahnya dan dirasa penghasilannya bisa mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Secara logika saja, Pak, kalau kita minta-minta, jarang orang yang ngasih seribu, dua ribu. Terus dia bilang dikasih ada yang 15 ribu, yang 20 ribu. Terus kalau dia juadus dapat 10 kilo, hari dua ribu, 20 ribu. Itu jauh dari kenyataan. Dari segi namanya itu senang pandang dan rasa pendapatan. Terus dalam posisi rumah pun juga, Bapak tahu sendiri, proses kelapangan, saya tidak mengalahnya ada, di situ lebih cukup-cukup lah. Bikin rumah 3 lantai, dengan penghasilan di Willwood, dia bisa bangun. Kini usai memohon maaf di hadapan aparat desa dan muspika Katapang, Tono dan keluarganya memilih untuk mengunci diri di rumahnya karena merasa malu. Pemerintah berharap agar kejadian serupa, tidak terulang dan dapat dijadikan pelajaran oleh yang bersangkutan. Rezitia Prasaja, Bandung TV